Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembukaan newsroom kali ini, kami punya informasi terkait dengan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalama di Surabaya. Yang ricuh, kericuan terjadi karena pengajian ini dibubarkan ormas barisan ansor, serbaguna atau banser. Aksi saling dorong dan kericuhan terjadi antara banser dan jemaah pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalama. Sejumlah anggota ormas banser mendatangi Masjid Assalam di perumahan Purimas Gunung Anyar Surabaya dan menghentikan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalama. Penghentian paksa ini memancing emosi jemaah peserta pengajian hingga terjadi adu mulut. Aksi saling dorong dan adu pukul antara jemaah peserta pengajian dengan banser pun tidak terhindarkan. Banser membubarkan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalama karena menganggap pengajian berisi ujaran kebencian. Secara tegas menolak apapun dan siapapun yang bersifat provokatif ujaran kebencian serta merusak keharmonisan wilayah kami. Akibat kejadian tersebut panitia akhirnya menghentikan dan membatalkan kegiatan pengajian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ainews melaporkan. Sementara itu ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Memeludaknya kedatangan warga membuat sejumlah warga berteriak kesakitan. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempoh singkat sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak, ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya enggak karuan. Kenapa? Dari panitnya enggak ada disediakan sampul PP, apakah dari pihak komolisian enggak ada. Sementara masyarakat sudah membuluknya datang ke sini semua. Sudah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitnya menurut saya karena jadi panitnya enggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya ini antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kg, terus gula 1 kg, sama minyak 1 kg. Harganya? Rp85.000. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Difre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah ini bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews melaporkan. Pemirsa aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan KPU Republik Indonesia. Masa yang mengatasnamakan gerakan masyarakat sipil selamatkan demokrasi juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaannya. Aksi unjuk rasa ini berlangsung sejak pukul 2 siang Masa menolak hasil pemilu karena diduga adanya kecurangan dan meminta KPU segera medis kualifikasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran jika terbukti curang serta menuntut agar hak angket segera dijalankan demi terungkapnya kecurangan pemilu. Selain itu, Masa juga membentangkan sepanduk pemecatan semua komisioner KPU Republik Indonesia hingga pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pemirsa Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap, terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap. KPU mengklaim telah dilakukan perbaikan data terhadap 74.188 TPS. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang juga di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden, wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Kita ke informasi lainnya pemirsa, merasa dicurangi seorang caleg dari Partai Nasdem mengamuk saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Video kericuhan saat pleno tersebut pun viral di media sosial. Inilah video amatir caleg DPRD Kabupaten Lebak, Banten yang ngamuk saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Dan videonya viral di media sosial. Caleg tersebut ngamuk lantaran adanya dugaan kejuarangan pihak PPK dan penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan saat pleno. Ada dugaan puluhan suara partai yang tiba-tiba hilang saat pleno rekapitulasi. Bahkan ada juga puluhan suara yang hilang dan masuk ke caleg lain yang juga dari partai yang sama, iatni Partai Nasdem. Sesuai data C1 yang saya miliki, C salinan ini, data partai yang tadinya jumlah 99 berubah hanya menjadi 2 per desa. Sedangkan di desa Cikingang, di TPS1 aja, ini sudah jelas dan nyata bahwa TPS1 aja, Partai Nasdem ini 23. Seperti ini, ini yang saya keberatan. Makanya saya meminta kepada PPK dan penyelenggara untuk membuka C1 pleno untuk dipangpang. Tapi mereka tidak melakukan itu. Pihaknya meminta kepada PPK dan penyelenggara pemilu agar bisa membuka C1 pleno agar semuanya jelas. Dan terbukti adanya kesalahan penghitungan. Hingga saat ini pihak PPK dan penyelenggara pemilu belum mau membuka hasil dari C1 pleno tersebut. Sementara pemirsa laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen, muncul ke permukaan. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul adalah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari partai perindo, gelora, dan partai umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang. Salah satunya caleg DPR RI Dapil 8 Jatim, partai perindo yang mengaku ribuan suara yang didapatkannya menghilang. Hilangnya surat atau hilangnya suara ini diketahui dari sistem si rekap milik KPU. Salah matang itu, tapi... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.